Profil Darius Sinatria yang ditinggal Dona Agnesia pergi dari rumah, keturunan Jawa dan Swiss. Baru-baru ini pasangan yang dikenal selalu romantis, Dona Agnesia dan Darius Sinatria diterpa isu tak sedap. Ya, tanpa ada angin, tak ada hujan, Darius Sinatria memposting foto Dona Agnesia sembari memberikan caption kehilangan istrinya. Ia bahkan bak mengaku ada sebuah masalah yang terjadi pada rumah tangganya. Tak hanya itu saja, bahkan Darius sampai memasang sepanduk iklan di pinggir jalan dengan tulisan yang sama, yakni meminta maaf pada Dona Agnesia agar istrinya itu pulang ke rumah. Lantas siapa Darius Sinatria? Berikut profilnya. Pemilik nama lengkap Darius Sinatria Kartoprawiro ini lahir pada 21 Mei 1985. Ia adalah seorang aktor, model, pembawa acara, dan produser Indonesia keturunan Jawa dan Swiss. Darius menikah dengan Dona Agnesia pada tanggal 30 Desember 2006. Dona melahirkan anak pertama mereka, Lionel Nathan Sinatria Kartoprawiro, pada tanggal 28 Juni 2007, 6 bulan setelah mereka menikah. Meski demikian, Darius dengan tegas menyatakan bahwa bayi tersebut cukup umur untuk dilahirkan. Dona melahirkan anak kedua mereka, Diego Andrea Sinatria, pada tanggal 5 Mei 2009. Dona melahirkan anak ketiga mereka, Quenicia Sabrina Sinatria, pada tanggal 1 Mei 2011. Darius mengawali karirnya sebagai model. Saat masih kuliah di Yogyakarta, ia sudah sering menjadi model untuk majalah. Parasnya yang tampan membuat pria yang memiliki nama lengkap Daniel Sineon Darius Sinatria Kartoprawiro ini cukup laris menjadi model. Pada 2006, Darius juga mulai bermain sinetron, tetapi namanya lebih dikenal sebagai presenter. Karir presenter Darius dimulai saatnya ditawari untuk melakukan audisi menjadi pembawa acara Liga Italia di Surya Citra Televisi tahun 2005. Tetapi, ia tidak berhasil lolos dalam audisi tersebut. Pihak dari stasiun televisi tersebut malah menawari Darius untuk ikut persiapan Piala Dunia 2006. Ia cukup kaget dengan tawaran tersebut, mengingat sepak bola adalah hal baru baginya. Ia pun menjalani proses persiapan dan belajar banyak hal mengenai sepak bola, mulai dari teknik bermain, ulasan, kualifikasi pemain, dan masih banyak lagi. Proses tersebut membuat pengetahuan dan kemampuan Darius sebagai presenter acara olahraga menjadi lebih baik. Ia pun mendapat tawaran bergabung dalam tim inti SCTV Sport untuk menyiarkan Piala Dunia 2006. Tawaran tersebut tentu saja tidak ditolaknya, meskipun saat itu Darius masih sedikit minder karena ia tergolong junior dalam sepak bola. Ia sangat bangga karena terlibat dalam acara kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Semakin sering tampil di televisi membuat nama Darius semakin dikenal. Tawaran untuk menjadi presenter banyak berdatangan. Ia pun mendapat kesempatan menjadi presenter acara bergengsi seperti SCTV Awards pada 2006. Pada 2010, ia juga didaulat menjadi pembawa acara kuis Super Family & TV yang dulu terkenal dengan nama Family 100. Kemampuan Darius Sinatria sebagai pembawa acara program olahraga tidak diragukan lagi. Ia memang sangat mencintai olahraga, terutama bola dan futsal. Darius pun mendapat penghargaan sebagai insan pertelevisi yang terfavorit pilihan pemirsa untuk kategori pembawa acara olahraga pada ajang Panasonic Awards 2007, 2009, 2010, hingga 2011. Pria yang beragama katolik ini telah membintangi sinetron seperti Gatot Kaca, Hantu Jatuh Cinta, dan Bukan Salah Bunda Mengandung. Debut karir layar lebarnya dimulai dari film The Bee Gees pada tahun 2007. Di tahun yang sama, Darius juga bermain dalam menaga Bonar Jadi Dua bersama Deddy Miswar dan Tora Sudiro. Beberapa film yang kemudian turut dibintangi oleh Darius, antara lain Pocong 3 di tahun 2007 dan Love di tahun 2008. Selain berprofesi sebagai aktor, Darius juga pernah menjabat sebagai manajer tim Nasional Futsal Indonesia, menjadi bagian dari tim yang meraih gilar juara Piala AFF Futsal 2010 di Vietnam. Namun gagal memenuhi target lolos ke-8 besar, Piala AFF Futsal di Uzbekistan. Nampaknya, Donna dan suami cukup jago melakukan persiapan sekolah hingga mendidik anak. Anak pertama, Donna dan Darius, Lionel, Nathan Sinatria, baru saja lulus SD dan berganti seragam putih biru SMP, lolos seleksi mengikuti Football Talent School to Phuket. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!